Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengaku kecewa terhadap kinerja KPU. Bawaslu khawatir proses rekapitulasi tidak akan selesai dengan optimal hingga 9 Mei mendatang. Ketua Bawaslu Muhammad berharap KPU tidak hanya mengutamakan kualitas dalam proses rekapitulasi hasil pilek, maupun walaupun waktu semakin sempit. KPU diharapkan dapat merespon semua keberatan yang diajukan oleh para saksi partai politik. Muhammad juga mengatakan KPU Pusat harus mendorong penyelenggaraan daerah agar dapat menyelesaikan rekapitulasi provinsi. Apalagi menurut catatan Bawaslu daerah-daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Papua merupakan daerah yang banyak bermasalah, namun belum dibahas rekapitulasinya. KPU sebagai penanggung jawab utama tentu harus bisa mendorong penyelenggaraan di daerah untuk kemudian bisa selesai tepat waktu dengan tidak mengabaikan kualitas. Yang kami maksud kualitas itu bahwa mendorong sesuai jadwal, tapi kemudian secara optimal merespon keberatan-keberatan.